Bismillahirrahmanirrahim Adik-adik yang di belakang Sudah siap semuanya? Bapak-Ibu siap? Siap mau ngapain? Tadi saya dengar Sambutan dari Pimpinan Aisyah Itu doanya menarik Doanya itu bersarat Doanya bersarat supaya Uang dapurnya ditambah Itu biasa Ibu-Ibu Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kulja'al haq wa zahhaq al-batil Innal batilaka'na zahuqa Wa nunazilu minal Qur'ani Mahu wa shifa'un wa rahmatun Bilhuminin Wa la yazidu zalimina illa khasara Qad aflaha man tazaka wa zakara sama Rabbihi Fasalla Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairu wa abqa' Inna hadhala fi suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa Wahaiikum bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong Selaku tuan rumah Acara kita Pengajian halal bihalal Keluarga besar Muhammadiyah Gombong Yang saya hormati Ibu-ibu pimpinan Cabang Aisyah Gombong Yang saya hormati Ketua PDM Kabupaten Kebumen Yang saya hormati Jajaran Para petinggi dan pimpinan Serta PPH Amal-amal usaha Muhammadiyah Gombong Termasuk di dalamnya Uni Mugo Kemudian PKU Beserta seluruh Bawah Atau anak Pinahnya tadi Juga Seluruh hadirin Jamaah Seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah Gombong Yang insya Allah Mudah-mudahan kita semuanya Senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Tidak ada kata yang pantas Untuk kita panjatkan Pada pagi hari ini Selain daripada Kata-kata pujian Dari seorang hamba Kepada Allah Jalla-jallaluhu subhanahu wa ta'ala Karena kita Masih diberikan nikmat kesehatan Sehingga kita dapat Hadir di majlis yang mulia ini Dalam rangka kita Berhalal bihalal Dalam rangka kita Merajut Silaturrahim Memperkuat Uhuhwah Setelah Kita menjalani Ibadah puasa Sembulan penuh Di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Yaitu Ungkapan Yang diulang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Pembuka Ayat pembuka Di lima surah Dalam Al-Quran Yaitu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya mau tanya Pada Bapak Ibu Surat apa saja Yang di dalam Al-Quran Yang dibuka dengan ayat Alhamdulillah Dari awal Jangan lompat dulu Al-Fatihah Terus Al-An'am Ya Terus Al-Kahfi Terus Eh Apa lagi Surat Fatir Alhamdulillah Fatiris Samawati Wal-A' Maka Segala puja dan puji Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Tuhan semesta alam Tuhan bagi seluruh Makhluk Tuhan bagi seluruh bangsa Yang kita sembah Yang kita pasrahkan hidup kita Hanya untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia Kepada seluruh makhluknya Sehingga Alhamdulillah Kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat is Islam Alhamdulillahirabbin alami Salawat dan salam Mari kita sampaikan kepada jujurkan kita Baginda Rasulillah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Bapak-Ibu hadirin alam Allah Bapak ibu hadirin alam Allah Pertama-tama saya ingin Berpesan kepada kita semuanya agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah bukan hanya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat kita mendapatkan wasiat takwa hitakullah haqqa tuqati tetapi juga dalam setiap kesempatan dalam setiap momentum dalam setiap acara kita harus senantiasa saling mengingatkan tawasaw bil haqq tawasaw bil sabr dengan wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk ke dalam surga tahu Bapak Ibu amal apa yang paling banyak menyebabkan kita masuk surga Assalamualaikum halo tahu hadisnya belum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah ya At-Tirmidhi nomor 2004 kemudian mustad Imam Ahmad dan lain sebagainya itu meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu ketika itu Nabi ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah apa yang menyebabkan manusia ini banyak masuk surga dan apa yang menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka maka Nabi menjawab amal yang paling banyak membawa kalian masuk ke dalam surga itu hanya dua yang pertama adalah taqwallah yang kedua adalah husnul khuluq taqwa kepada Allah dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah itu adalah kunci pertama yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah amin ya Rabbah yang kedua apa husnul khuluq memiliki akhlak yang indah akhlak yang mulia budi pekerti yang mulia lisannya bertutur kata yang baik matanya melihat kepada hal-hal yang baik tangannya mengerjakan hal-hal yang baik seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh bapak-bapak kita pimpinan cabang Muhammadiyah gombok itu sudah mencerminkan sebagian daripada husnul khuluq memberikan hibah alhamdulillah itu untuk pengembangan cabang Muhammadiyah di tetangganya di sekitarnya yang memerlukan bantuan itu itu sama dengan mengamalkan sunnah nabi s.w.t bahwa kita harus membantu menolong tetangga kita yang kesulitan mohon maaf bukan berarti PCM apa tadi sempur itu lagi sulit ya bukan saya gak bilang begitu bukan berarti PCM sempur ini lagi kelaparan bukan mohon maaf ya tapi itu cerminan bagaimana kita berorganisasi di Muhammadiyah ini yang kuat yang kaya yang memiliki banyak sumber daya itu harus apa memberi ya mengamalkan konsep Rasulullah s.w.t tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah saya tidak bilang kalau yang menerima itu tangannya di bawah enggak atau sedang mengemis enggak ini adalah hibah bukan karena sedekah karena ada yang minta-minta enggak hibah itu beda hadiah beda dengan sedekah kalau sedekah ada yang minta tapi kalau hibah belum tentu ada yang minta maka kita bersyukur kepada Allah s.w.t PCM Gombong ini saya lihat walaupun belum melihat mengunjungi langsung semuanya tapi insyaallah hari ini selesai acara ini saya akan mengunjungi beberapa amal usaha Muhammadiyah sampai malam karena nanti malam saya masih menginap disini baru besok pagi berangkat ke Bandung jadi acara di Bandung itu sebenarnya nanti sore cuma karena ada acara disini saya minta enggak mungkin saya ke Bandung apa namanya siang karena tidak ada kereta ya keretanya adanya jam 9 pagi masa saya datang jam 10 malam 9 pagi belum mengisi acara sudah ke Bandung itu kan namanya konyol saya minta tunda disana itulah enaknya jadi pencerama kenapa yang atur jadwal saya saya enggak mau diatur jadwal oleh orang lain kalau Anda mau undang saya ya ikuti jadwal saya begitu ya kira-kira Alhamdulillah pas PCM Gombong yang undang itu memang kebetulan gosok Alhamdulillah jadi saya ngatur jadwal ya kebetulan sama dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman dari PCM Gombong ini maka itu Alhamdulillah melihat perkembangan daripada PCM Gombong ini yang juga usianya sudah sangat tua untuk ukuran PCM yang ada di Jawa Tengah ya kemudian banyak sekali menginisiasi membuka cabang-cabang di Kabupaten Kebumen ini di tempat yang lain di kecamatan yang lain maka itulah salah satu bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada PCM Gombong ini apa yang sudah ditanam jasa-jasa yang sudah diberikan ditanam oleh para as-sabiqun al-awwalun inilah yang sekarang dipetik ya inilah sekarang yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Gombong bisa mendirikan banyak amal usaha saya kira baru ada satu kecamatan di Muhammadiyah ini yang bisa mendirikan universitas biasanya itu paling tidak kalau di Jakarta itu PDM ya PDM nya itu atau berdiri dulu universitasnya baru ada PCM nya ngikut gitu ya ini enggak ini pimpinan cabangnya dulu ada baru kemudian mendirikan universitas luar biasa kita berikan aplaus yang meriah Alhamdulillah Rabbil Alamin semua ini tidak lain tidak lepas dari ya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan karunia yang besar kepada PCM dan PCA Gombong ini orang-orang yang ikhlas orang-orang yang mau mengabdi orang-orang yang yang mau memberi ya dari hartanya dari sumber dayanya yang dimiliki ya kemudian mau mengembangkan bermujahadah berjihad untuk menciptakan masyarakat islami yang sebenar-benarnya inilah contoh yang insya Allah mudah-mudahan bisa ditularkan dan di copy paste ke seluruh cabang Muhammadiyah yang ada di Indonesia takbir Allah yang kedua saya juga berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa atas inisiatif untuk menerbitkan Al-Quran ini ya Musaf Quran dengan terjemah kata-perkata yang menggunakan aksara Arab Melayu atau kalau disini bahasanya Indo-Pegon jadi sebelum ada tulisan Arab Pegon Jawa itu di dunia Islam di dunia Melayu sudah lama para ulama dahulu menulis ilmu-ilmu keislaman bukan hanya menulisnya dengan bahasa Arab yang asli kalau ulama Indonesia Nusantara yang menulis dalam bahasa Arab asli itu mereka biasanya hidupnya di Haramain belajarnya di Mekah dan Madinah atau juga yang belajar di Mesir karena pusat studi Islam yang ada di dunia ini sejak sejak abad ke-17 sampai abad modern itu porosnya tiga yaitu Makkah Madinah dan Cairo apa yang ditulis oleh ulama yang belajar di tiga kota itu itu kemudian dicetaknya dimana dicetaknya di Istanbul tapi Alhamdulillah peradaban Islam yang ditelurkan ditulis ilmunya di Mekah Madinah dan Cairo yang dicetak kitabnya di Istanbul Alhamdulillah melalui Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan persyarikatan Muhammadiyah apa yang ditulis oleh ulama-ulama itu mengenai kebangkitan peradaban Islam di abad modern itu berhasil berwujud nyata di Indonesia dengan hadirnya gerakan Muhammadiyah kalau ditanya Pak Ustad kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu kok gak banyak menulis kitab kenapa gak banyak menulis buku seperti halnya ulama-ulama nusantara yang lainnya seperti teman seangkatan beliau bahkan adik kelasnya di Mekah yaitu pendiri NU Kiai Hasim As'ari itu kan banyak kitabnya dikumpulkan dalam satu bundel ya yang diberi judul apa itu Irshadu Sari atau atau seperti misalnya seniornya yang menjadi ulama besar di Mekah diberi julukan Sayyidu Ulama Il-Hijjah yaitu Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani atau yang sebelumnya lagi Sheikh Mahfuz At-Turmusi dari Termas Pacitan atau yang diatasnya lagi Sheikh Nuruddin Ar-Raniri ya dan yang menulis kitab tafsir pertama dalam bahasa Arab Melayu di dunia Islam Melayu ini yaitu Sheikh Abdurra'uf As-Singkili dari Aceh Kenapa Sheikh Ahmad Dahlan gak banyak menulis kitab itu Pak Ustaz Apa jawaban saya Sheikh Ahmad Dahlan itu membangun peradaban Islam ini bukan dengan buku bukan dengan tinta yang hanya ditulis di dalam kitab-kitab tapi beliau kemuliaannya keutamaannya dan kalau kita pakai bahasa kaum sufi karomahnya karomahnya Ki Ahmad Dahlan itu bukan terletak pada banyaknya tumpukan kitab yang dikarak tapi karomahnya adalah beliau itu menerjemahkan Al-Quran menerjemahkan sunnah Rasulullah menerjemahkan karya-karya masterpiece ulama-ulama dunia dan ulama-ulama Melayu sebelumnya itu dalam bentuk aksi yang konkret tindakan yang nyata beliau lebih memilih jalur untuk melakukan ta'li ta'lifur rijal membentuk generasi baru membentuk organisasi membangun rumah sakit membangun pantai asuhan menghidupkan menghidupkan al-ma'un menghidupkan spirit wal-asri untuk membangkitkan peradaban islam yang mati suri itulah karomahnya kiai Ahmad ta'lifur apa gak penting mengarang kitab penting nulis buku penting ya mohon maaf ya saya jelek-jelek begini sudah ada sembilan buku karangannya ya nah itu jadi jelek-jelek ini ada sembilan buku tapi saya masih merasa kerdil saya baru cuma bisa bikin sembilan buku ya nah kalau PCM gombong ini sudah bikin satu universitas dan tiga rumah sakit itu saya masih kalah jauh itu Pak ya saya pengennya bisa bikin juga bukan hanya bikin buku ngarang buku ngarang kitab tapi juga bisa menghidupkan peradaban islam ini dengan aksi nyata mengangkat harkat dan martabat umat islam dalam bidang pendidikan dalam bidang sosial dalam bidang ekonomi dan saatnya Muhammadiyah di abad yang kedua ini membenahi bangsa dan negara ini dalam bidang politik Insya Allah saya sering tanya Pak ketua tanya kepada teman-teman itu ya apakah Muhammadiyah apakah NU apakah Matlaul Anwar apakah Al-Wasliyah yang usianya ini sudah rata-rata memasuki abad kedua sudah lebih dari seratus tahun kira-kira ormas islam ini yang sudah usianya seratus tahun lebih ya apakah kita hanya bangga dengan capaian-capaian yang kita raih dalam bidang pendidikan punya sekolah punya kampus punya perguruan tinggi dalam bidang kesehatan kita bangun rumah sakit klinik dan lain sebagainya atau dalam bidang-bidang yang lainnya perekonomian saya kira juga insyaallah akan ada muncul ide-ide brilian dalam masalah perekonomian kita untuk membangkitkan ekonomi umat ini ya menjadi tuan di negeri kita sendiri ya saya sering tanya itu kepada teman-teman sahabat-sahabat saya apakah yang di Muhammadiyah apakah yang di NU apakah yang di Al-Wasliyah Badi Matlaul Anwar ini kita jangan hanya bangga ya 100 tahun 104 tahun 111 tahun 112 tahun tapi di abad kedua ini usia ormas-ormas Islam ini apa indikatornya untuk ikut memajukan peradaban bangsa sudah saatnya kita ini jangan hanya jadi ya pendorong mobil mobil mogok ya kan supirnya ugal-ugalan keneknya begajulan ya giliran mogok kita yang disuruh dorong betul Assalamualaikum banyak yang begini jaman order lama kita disuruh dorong mobil nasakom jaman order baru kita disuruh dorong mobil liberalisme ekonomi liberal yang diterapkan order baru ya gak otoritarianisme ormas Islam cuma diminta stempelnya menyetujui program-program pemerintah ya gak masuk order reformasi samimawon betul ya kita ini hanya diminta dorong mobil ya kenapa ormas Islam ini kader-kadernya gak berpikir atau kita mengorbitkan supaya kendaraan besar yang namanya Indonesia ini menjadi kendaraan yang nyaman aman baik sejahtera makmur menuju cita-cita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita kenapa kita tidak mengorbitkan dan memajukan kader-kader dari umat Islam atau ormas Islam itu sendiri ya supaya apa supirnya gak ugal-ugalan ya supaya keneknya gak ugal-ugalan bahkan supir dan kenek kalau di zaman dulu itu ya zaman dulu itu kadang-kadang berkerjasama bekerjasama dengan apa dengan para pencopet ya dikasih dikasih ruang untuk masuk ke dalam mobil supaya apa ngancem-ngancem penumpang betul ya gak zaman dulu kan begitu ada ya nah kita gak mau seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka itu maka insyaAllah mari kita sama-sama dengan kuatnya fondasi di bidang pendidikan di bidang kesehatan amal usaha kita di bidang ekonomi kita bisa mengharapkan insyaAllah sudah saatnya kader-kader terbaik daripada ormas Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah Matlaul Anwar harus naik kelas bukan hanya memimpin organisasinya tetapi tetapi juga memimpin negara dan bangsa Indonesia Amin Ya Rabbal Alamin InsyaAllah Hadirin yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala karena ini pengajian halal bihalal ya bukan pengajian politik saya cukupkan mukondimahnya itu tadi sebagai pesan buat kita semuanya Insya Wah apa gak boleh pengajian bicara politik boleh Cuma saya memantaskan diri karena ini temanya pengajian halal bihalal Apa itu halal bihalal Kok ada istilah di Indonesia ini yang khas yang gak ada di dunia lain di negara lain negara muslim yang lain Ya itu menurut riwayat sejak tahun 1926 itu majalah suara Muhammadiyah sudah memulai memakai istilah halal bihalal kalau ejaan dulu itu halalnya pakai C halal halal bihalal gitu ya ya itu ejaan lama memang seperti itu tapi bacanya gak boleh kita baca halal gitu tetap halal ya itu sudah menggunakan istilah halal bihalal itu ya dengan cara bagaimana mengirimkan ucapan selamat ya dari warga atau pimpinan Muhammadiyah di daerah mana itu menyampaikan ucapan selamat kepada warganya ya kepada seluruh sedaranya yang ada di tempat lain jadi pasang pengumuman atau iklan di suara Muhammadiyah juga katanya ada riwayat kalau istilah halal bihalal ini digunakan dalam konteks kenegaraan itu konon katanya usulan dari Kiyai Wahab Hasbullah ya dari tokoh Nahdlatul ulama ya setelah pemilu tahun berapa itu 55 ya kondisi bangsa dan negara ini habis pemilu ya harus habis berkontestasi maka kemudian ya ada inisiasi untuk mempertemukan para pemimpin bangsa para tokoh-tokoh politik partai-partai politik di Indonesia yang beragama Islam ini untuk apa saling maaf-memaafkan dan menggunakan istilah halal bihalal itu dalam acara resmi kenegara maka kalau kita lihat kenapa istilah halal itu muncul kok dalam konteks kita merayakan atau silaturrahim idul fitri kenapa enggak disebut saja istilahnya dengan silaturrahim idul fitri kan bisa ya silaturrahim idul fitri artinya silaturrahim untuk kita merayakan idul fitri atau pasca idul fitri atau misalnya ada ormas lain yang menggunakan bukan istilah 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 turrahim tapi haflah haflah idul fitri itu acara perayaan panggung idul fitri itu haflah saya tadi dapat kabar kemarin saya dapat undangan sebenarnya untuk hadir jadi acara haflah idul fitri Dewan dakwah islamnya indonesia pagi ini di jakarta sedang diselenggarakan itu dan yang memberikan tausiah itu ketua umum PP Muhammadiyah ayah anda profesor Haidar Nasir nah itu beliau yang menyampaikan tausiah sekarang ini di Dewan dakwah saya tadi dikirimi fotonya ya nah itu silaturahim haflah idul fitri jadi mempertemukan tokoh-tokoh ormas islam ya harus seperti itu jadi kita ini harus mengapresiasi ormas-ormas islam yang lain contoh misalnya kemarin di UMJ hari apa itu hari Rabu kalau tidak salah hari Rabu di UMJ itu halal-bihalal PP Muhammadiyah untuk yang kantor Jakarta ya kan ya itu dihadiri oleh PWM DKI Banten dan Jawa Barat ya semuanya terkumpul disitu ya ada yang menarik ya yang baca doa itu tokoh NU ya jadi yang diundang itu untuk baca doa penutup acara halal-bihalal itu tokoh NU ya mungkin Bapak Ibu kenal ya atau pernah melihat nonton acara Mata Najwa ya ketika acara dimana itu di UMJ atau di UMS itu saya oh UMS menyambut Muhtamar Muhammadiyah kemarin itu kan Mata Najwa itu menghadirkan sekum PP Muhammadiyah ya Prof Abdul Munti dan tokoh PBNU yaitu K.H.J. Zulfa Mustafa itu yang baca doa kemarin di acara halal-bihalal Muhammadiyah itu Zulfa Mustafa itu artinya apa Muhammadiyah ini organisasi yang terbuka organisasi yang toleran organisasi yang menghargai tokoh-tokoh atau ormas-ormas Islam lainnya ya dalam rangka apa kita memperkuat dan merajut uhuah Islamia ya walaupun ya tokoh NU kalau doanya pasti panjang itu ya ya kalau K.Y. Muhammadiyah ini doanya pendek-pendek Pak ya iya makanya itu yang biasa dipakai kalau untuk doa itu agak panjang-panjang itu K.Y. MU itu ya karena K.M. Muhammadiyah ini cukup pakai doa dari Quran dan Sunnah itu ya ya tidak berimprovisasi ya kan ya bahkan kalau mau doa sapu jagat itu cukup ya hanya tiga detik pembanaatina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina'ala banar amin ya bukan kobol ya kalau itu pas pemilu itu ya ada yang kobol ada yang amin gitu ya amin itu doa kok dikaitkan dengan politik itu aneh juga itu ya jadi Bapak Ibu yang dirahmatian Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh bagaimana kita di Muhammadiyah ini ya menjadi sosok organisasi yang terbuka artinya apa kita kita memiliki prinsip memiliki pedoman-pedoman dasar dalam berakidah dalam beribadah dalam bermuamalah tapi juga kita tetap bersifat inklusif dalam muamalah kepada sesama umat islam dan juga muamalah kepada umat di luar islam ya seperti Ki Ahmad Dahlan saja kan menerima ide-ide pembaharuan itu bukan hanya dari ulama-ulama islam bukan hanya dari Muhammad Abdo bukan hanya dari Sheikh Rashid Ridho beliau melakukan modernisasi pembaharuan islam tapi juga dalam modernisasi organisasi menjalankan organisasi itu banyak beliau banyak belajar dari siapa dari ya tokoh syarikat islam Haji Omar Syed Cokro Aminoto dari pendiri Budi Utomo itu beliau masuk gerakan itu belajar bagaimana membangun sistem organisasi yang modern sehingga sama-sama kita bisa menikmati dan merasakan hasilnya hingga saat saat ini dan peradaban islam di dunia ini memang dari dulu juga seperti itu coba lihat peradaban islam yang dibangun oleh Abbasiyah puncak kemasan islam itu dimana di Baghdad di masa daulah Abbasiyah ya ketika Harun al-Rashid sebagai khalifah membangun universitas membangun perpustakaan yang terbesar di dunia pada saat itu mengumpulkan koleksi buku-buku karya-karya intelektual terbaik dari seluruh penjuru dunia tidak membeda-bedakan agama tidak membeda-bedakan suku bangsa siapapun karya apapun yang bermanfaat untuk kemanusiaan dan umat manusia itu dikumpulkan dihadirkan meskipun dengan harga yang mahal jadi pemimpin pemimpin dulu itu ya itu pemimpin yang suka ilmu pengetahuan suka baca buku baca buku yang serius bukan baca buku komik bukan suka baca buku yang remeh-temeh pemimpin islam itu harus seperti itu cinta ulama cinta ilmu pengetahuan kenapa? karena itu bersumber dari Al-Quran mereka menghadirkan karya-karya manuskrip intelektual-intelektual dari seluruh penjuru dunia itu dengan harga yang sangat tinggi bahkan kalau ada ulama menelurkan satu karya baru itu karya baru itu ditimbang berapa beratnya dan diganti oleh khalifah itu seberat berapa berat buku itu diganti dengan timbangan berapa gram emas jadi ulama itu dulu tidak ada yang tidak ada yang apa pelarat gaji ulama itu besar tinggi zaman itu gaji dosen guru itu dibayar tinggi gaji imam khatib itu dibayar tinggi jadi mereka gak minta-minta amplop gak minta bisaroh ke pemerintah betul kenapa karena sudah dijamin kehidupannya itu oleh oleh para khalifah oleh para sultan nah itulah kemudian lahirlah lagi peradaban islam dimana di andalu andalusia terbuka membangun universitas-universitas hebat di dunia di kordova di toledo di sevilla ya termasuk di madrid itu kampus-kampus islam itulah yang kemudian di copy paste oleh dunia barat uskup atau paus patikan itu kemudian mereka mengirimkan pelajar-pelajar mahasiswa terbaiknya untuk belajar di dunia islam dan kemudian kembali ke negara asalnya mereka meng copy paste tradisi apa tradisi para penguasa islam untuk mewakafkan hartanya dalam bidang ilmu pengetahuan jadi yang namanya Oxford yang namanya Cambridge ya universitas ternama di eropa itu adalah karena uang donasi atau wakaf dari raja-raja besar di eropa mereka copy paste dari penadaban islam jadi para pemimpin islam itu wakaf uangnya banyak ya hartanya banyak itu diwakafkan untuk bangun universitas bikin laboratorium bikin observatorium mengundang intelektual ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia untuk bekerja di perpustakaan bekerja di laboratorium bekerja di observatorium yang di bawah kepemimpinan mereka digaji dengan gaji yang tinggi sehingga melahirkan peradaban islam yang unggul dan itu yang kemudian di copy paste oleh dunia barat dan utas-tas itu sampai sekarang masih eksis coba bayangkan bandingkan dengan kondisi kita umat islam ini pak ini untuk refleksi untuk muhasabah kita bagaimana Muhammadiyah ini harus memulai lagi kebangkitan islam dalam bidang sains dan teknologi ini kenapa universitas-universitas yang ada di barat itu masih bisa bertahan sampai sekarang bukan hanya tua bukan hanya sejarahnya yang panjang tapi juga dengan indikator-indikator kemajuannya termasuk 100 perguruan tinggi di dunia yang favorit yang maju kenapa di dunia islam gak ada kenapa dunia islam ini tidak memiliki pusat-pusat keilmuan universitas-universitas yang bertaraf internasional yang diakui reputasinya secara internasional yang melahirkan karya-karya fenomenal dalam bidang sains teknologi kenapa nah ini jangan-jangan kita karena umat islam ini lebih senang sibuk berdebat dalam masalah masalah hukum dan masalah fikir itu pun yang sifatnya receh ya sekarang lagi ribut ribut soal apa debat masalah hukum musik ya itu ributnya masih yang begitu-begitu padahal di Muhammadiyah tadi sudah pakai musik itu ya kan ada nasibnya ada lagu-lagunya ya Mars Muhammadiyah Mars Asia juga pakai musik jadi kita ini sudah lewat itu sudah sudah 100 tahun lebih sudah selesai masalah musik itu nah sekarang ini masih meributkan lagi hukum musik jadi kembali lagi ke zaman batu ya zaman 200 tahun yang lalu ketika Muhammadiyah baru berdiri ya Kihamadahlan itu ya apa namanya punya biola punya alat musik di rumahnya ya ngajari santrinya itu dengan apa supaya mengasah keindahan ya supaya mengasah apa namanya kepekaan itu dengan alat musik yang beliau miliki sementara kita ini masih sibuk ya berdebat masalah fikih ya masalah hal-hal yang remeh-temeh seperti itu nah ini gak akan memajukan kita umat islam masih sibuk membahas masalah khilafiyah ya khilafiyah dalam akidah apakah sifat 20 apakah asma wasifat apakah istiwa itu artinya apa apa namanya Allah itu bersingga sana di atas aras atau istiwa itu gak boleh diartikan tafwid apakah harus ditakwilkan kita masih sibuk padahal itu materi bahasan bahasan akidah yang sudah dibahas ribuan tahun sebelumnya seribu tahun yang lalu itu udah selesai apa selesainya ya tidak ada kata sepakat masing-masing punya orientasi masing-masing punya argumentasi masing-masing dalilnya itu selesai sudah gak bisa kita paksakan satu dalil satu argumentasi untuk orang lain yang tidak meyakini argumentasi itu nah ini umat islam ini harus mengoreksi dirinya sendiri maka halal bihalal ayo kita gunakan untuk apa untuk kita memiliki salamatus sodri ya kelapangan dada ya ada pertanyaan menarik dari sahabat rasulullah s.a.w. kepada nabi ayun nasi afdal ya ya rasulullah manusia apa yang paling utama ya kalau kita ini mas muhammad ini cita-citanya apa mendirikan masyarakat utama masyarakat islam yang sebenar-benarnya kalau manusia yang utama itu seperti apa ya rasulullah itu disebutkan dalam beberapa sumber kitab hadis ya yaitu dari sunan ibnu majah ya juga dalam kitab tobrani dalam al-mu'jam atau tobrani kemudian dalam imam syu'abul iman imam bayhaki itu disebutkan ayun nasi afdal ya rasulullah manusia apa yang paling utama apa karakter utama yang ada dalam diri seorang manusia itu yang harus kita teladani maka nabi s.a.w. menjawab ya kullu makmumil kalbi sodukul lisat orang manusia yang utama itu adalah setiap orang yang bersih hatinya ya bersih jiwanya sodukul lisat lisannya jujur ini ya apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakannya apa yang diucapkan sama dengan apa yang diakininya itu sodukul lisat maka sahabat bertanya ya rasulullah kalau sodukul lisat kami tahu lisat yang jujur kami paham istilah itu tapi kalau makmumul kalbi itu apa maka nabi s.a.w. menjelaskan karena sifat dan ciri rasulullah itu itu diberikan jawab ya ya beliau itu mampu menyederhanakan ya konsep yang kalau diuraikan itu panjang konsepnya tapi bisa diringkas menjadi satu satu kata itu kehebatan nabi muhammad s.a.w. makmumul kalbi itu termasuk satu konsep yang kalau diuraikan panjang tapi diringkas oleh rasulullah menjadi satu kata makmumul kalbi apa jawab rasulullah makmumul kalbi itu adalah orang yang bertakwa dan orang yang bersih hatinya la'ifmafihi tidak suka berbuat dosa wala baghiyah tidak suka berbuat zalim wala hasada tidak ada hasud dalam dirinya wala ghillah dan tidak ada menyimpan kendenggian buat saudara-saudaranya yang lain jadi takwa bersih bersih badan bersih jiwa kemudian tidak ada dosa tidak suka berbuat maksiat tidak suka berbuat zalim labaghiyah kemudian tidak ada hasud tidak ada ghill dengki dalam hati kita ini salamat saudari jadi coba contoh perbedaan diantara ulama itu harus kita hadapi kita sikapi dengan apa dengan kelapangan hati kelapangan dada jangan kita sukanya mencaci sukanya mencelah orang lain yang berbeda pendapat dengan kita jangan ya lana amaluna wala'kum amalukum kita amalkan apa yang kita yakini dalilnya dengan penafsirannya dan terserah mereka mereka juga mau mengamalkan seperti apa yang mereka yakini kalau ada perbedaan-perbedaan pemahaman dan penafsiran seperti itu itu adalah hal yang biasa yang lumrah maka kita harus punya apa salamat saudari kita bangun ketakwaan kita bangun kebersihan hati dan jiwa jangan sampai ada kita mengumbar sahwat mengumbar dosa ada berbuat zalim ya kepada orang lain atau sampai kita memiliki sifat hasud dan dengki di dalam diri kita insya insyaallah bapak ibu hadirin terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala maka itu ya dalam kesempatan ini mari kita saling melapangkan dada melapangkan diri kita ya saling maaf maafkan ya karena segala hal yang menyangkut kenapa umat islam ini menjadi terbelakang menjadi banyak sekali dihimpit oleh masalah itu pertama karena kita tidak bisa mengurai masalah makanya halal bihalal itu itu arti yang paling utamanya adalah mengurai masalah dari kata hullatil masalah halal itu kata imam al-kurtubi dalam tafsirnya kenapa perbuatan yang halal disebut dengan istilah halal karena dalam bahasa arab halal itu artinya menguraikan yang kusut benang kalau kusut bagaimana kita harus mengurai betul ya itu harus diurai benang yang kusut itu jangan malah kita makin kusut kalau ada benang kusut ya kita harus satu-satu kita perbaiki lihat mana kusutnya ini kemudian dibuka ini simpul-simpulnya maka dia berubah lagi menjadi apa benang yang lurus itu kata imam al-kurtubi kenapa perbuatan halal ini disebut halal lindhilali ukdatil khattar alaihi karena terlepasnya ikatan bahaya jadi coba perbuatan yang haram itu kenapa diharamkan oleh Allah karena bahaya ya karena apa karena bahaya zina enak tapi bahaya mencuri dapat uang tapi bahaya apa lagi syirik bahaya durhaka kepada orang tua bahaya makan harta riba bahaya itu dosa besar semua itu apa yang diharapkan oleh Allah itu pasti berbahaya berbahaya untuk diri kita berbahaya untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat maka halal itu menguraikan atau melepaskan ikatan bahaya dari perbuatan itu kalau zina maka lawannya adalah nikah maka nikah itu perbuatan yang halal kenapa zina itu haram karena bahaya karena dia akan dijauhkan dari rahmat Allah al-mahrum itu dijauhi dari rahmat Allah kalau al-marhum atau al-marhum assalamualaikum al-marhum itu apa orang yang meninggal artinya apa yang dirahmati tapi sebaliknya orang kalau tidak dirahmati oleh Allah itu istilahnya al-mahrum cuma tukar huruf posisinya ya marhum rohnya duluan haknya belakangan itu dapat rahmat kalau mahrum hak duluan rohnya dibalik belakang itu namanya kebalikannya tidak mendapatkan rahmat Allah maka lawan dari kata haram adalah halal kalau haram itu ada bahaya jauh dari rahmat Allah maka yang halal bahayanya sudah disingkirkan dan dia akan mendapatkan rahmat dari al- Allah makanya nikah itu halal riba itu haram betul fa-hallallahul bay'a wa-har-ramar riba riba itu haram nah kalau riba haram apa yang lawan daripada riba ini yaitu jual-beli itu yang dihalalkan oleh Allah berarti apa bahayanya sudah disingkirkan oleh Allah bahaya riba itu bisa menciptakan kesenjangan ekonomi menciptakan apa namanya hasut dan dengki di tengah-tengah masyarakat bahaya riba itu adalah ya menghisap darah orang-orang yang lemah secara ekonomi ya makanya ada istilah apa lintah lintah darat itu orang yang suka makan riba ada namanya kalau di Jakarta itu itu ada namanya tukang riba keliling ya tukang riba keliling itu istilahnya apa itu yang biasa menawarkan itu pinjaman pinjaman kalau sekarang pinjaman online ada yang sekarang ini pinjaman-pinjaman keliling nawarkan barang tapi dengan cara riba nah itu itu bahaya maka menghilangkan bahaya itu dengan cara bagaimana akadnya berubah dari akad pinjaman dengan kembalian yang lebih besar yang merugikan banyak orang itu diganti akadnya dengan akad jual beli ya maka kita juga sama seperti itu ketika kita ada hubungan yang buruk hubungan yang memanas hubungan yang tidak harmonis maka kita ketika halal lebih halal ini kita menguraikan hubungan yang konflik hubungan yang kusut itu harus kita ya uraikan dengan membangun hubungan yang harmonis insyaallah maka itu Bapak Min Rahmati Allah SWT kita bersyukur kepada Allah ya hari ini setelah Idul Fitri di bulan syawal ini bulan peningkatan amal soleh ya kita dapat bersilaturahim menatap ke depan dengan yang lebih baik memulai tekad kita untuk memperbaiki diri kita ya perbaikan akhlak di dalam keluarga perbaikan kinerja untuk memajukan organisasi Muhammadiyah ini juga ini juga harus kita tingkatkan karena syawal itu artinya peningkat peningkatan insya insyaallah saya semalam cerita saya tanya apa masalah yang ada di PCM Gombong ini salah satunya yang saya serap saya menyerap dari ustad-ustad yang saya temui disini masalahnya ini PCM Gombong ini banyak amal usahanya amal usahanya besar-besar bagus-bagus Alhamdulillah maka saya bilang kalau ada gula pasti ada semput ya betul gak itu berlomba-lomba orang pengen jadi pimpinan amal usaha betul betul apa gak berlomba-lomba orang ingin jadi pimpinan ortom atau pimpinan apa itu organisasi karena banyak amal usahanya nah disinilah ujian buat organisasi harus kita berhati-hati menjalankan prinsip amanah prinsip ya kehatian dalam mengelola aset sumber daya di Muhammadiyah dan Aisyah ini ya jangan seperti kata Pak Prabowo itu ya kita lebih mengutamakan koncoisme itu kata Pak Prabowo bukan kata saya ya kalau istilahnya MK itu nepotisme walaupun tidak ada katanya ya kan ya itu ya ini yang harus kita hati-hati ya maka saya sampaikan bagaimana kalau ada banyak yang berminat bagus kalau banyak yang berminat tapi harus diterapkan beberapa prinsip satu terapkan prinsip apa kalau banyak yang berminat ingin menjadi pimpinan amal usaha itu harus ada fit and proper test insya di uji dulu kompetensinya fit and proper testnya harus transparan harus adil harus terbuka ya kemudian apa yang kedua prioritaskan kader insya insyaallah jangan ujuk-ujuk orang dari luar ya bukan kader bukan apa itu kemudian ya itu jadi pimpinan amal usaha tanpa dia harus meniti kaderisasi baru kemudian prinsip profesionalisme insyaallah kalau kita melakukan tiga hal ini akan ada peningkatan peningkatan keberkahan keberkahan untuk PCM gombong amin ya rabbal alamin saya kira itu pesan dan kesan dari saya dalam pengajian halal bihalal kali ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridui langkah kita bersama dan satu ada satu lagi PR kita ya mohon maaf tunggu dulu ini jangan bubar dulu sabar sedikit ada satu PR kita ini pak sekarang ini Muhammadiyah banyak yang bertanya bahkan ada yang bersah sudah merasakan apa kelangkaan Ustadz Mubalik atau ulama di Muhammadiyah ya jadi yang namanya Mubalik Ustadz itu ulama itu kita harus jujur kalau ulama dalam pengertian intelek intelektual ilmuwan umum ya itu namanya ilmuwan tapi kalau ulama yang menekuni tafakufidin itu yang dalam istilah khusus namanya ulama ya kalau ilmuwan di Muhammadiyah Alhamdulillah banyak yang bergelar dokter profesor insinyur ya LLM apalagi itu macem-macem lah ya nah itu gelarnya banyak bagus ilmuwan di Muhammadiyah banyak yang ahli farmasi ahli kedokteran ahli gizi ahli tehdik ya ahli keuangan banyak tapi yang menekuni tafakufidin ulama yang bisa mengasuh mengajar di pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama ini kita mengalami krisis kalau saya ditanya bagaimana kita mengatasi krisis ini satu kita harus fokus serius melakukan kaderisasi untuk ulama tafakufidin pondok pesantren di Muhammadiyah boarding school bagus semua ilmu diajarkan yang bermanfaat ilmu umum ilmu agama bersanding bagus tapi kalau kita ingin mengatasi krisis ulama di Muhammadiyah maka perlu di pondok pondok Muhammadiyah di MBS MBS Muhammadiyah itu perlu disiapkan kelas khusus tafasus untuk kader-kader yang disiapkan untuk menjadi ulama yang ahli agama di Muhammadiyah ada kelas umum sains jalan ada kelas sosial jalan tapi ada kelas khusus tafasus ilmu agama menekuni ilmu bahasa Arab menekuni ilmu Al-Quran menekuni ilmu hadis menekuni usul fikih belajar yang dalam tentang ikhtilaf ulama itu harus dari dikader dari dasar Qurannya dikuatkan Abas Arabnya dikuatkan usul fikihnya dikuatkan ulum Al-Quran ulum Al-Hadis dikuatkan itu nanti berjenjang sampai mereka kita arahkan ya belajar di perguruan tinggi Islam yang terkebuka di dunia Islam nah itu baru kita bisa mengatasi kelangkaan atau krisis ulama di Muhammad Muhammadiyah itu sekedar saran dari saya kalau bisa nanti di PCM gombong ini dan yang lain-lainnya bisa menginisiasi setiap tahun memberikan biasiswa kader untuk ulama Muhammadiyah dalam bidang ilmu umum dan ulama ilmu agama yang kedua-duanya nanti akan bersinergi pulang kembali ke Muhammadiyah akan membesarkan ormas atau PCM Muhammadiyah ini ke depannya insya Allah demikian yang nama saya sampaikan nasirun minallah wa fathun qareem wa bashiril mu'minin aku lukulihada astagfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh